Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel gemblong putih Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kami berharap kalian semua sehat selalu ya Di video kali ini, gemblong putih ingin share resep onde-onde Loh, tapi kok taman gambarnya? Iya, ini sengaja biar kalian gak bosen Oke, simak terus videonya ya teman-teman Siapa sih yang gak kenal onde-onde jajanan pasar yang favorit banget? Gemblong putih juga suka banget Apalagi yang isiannya coklat keju Haa, onde-onde isian coklat keju Hmm, tanpa berlama-lama lagi Yuk kita bikin Nah, untuk bahan-bahannya disini ada tepung ketan putih Terus ada tepung beras Coklat keju Kentang rebus Terus ada air hangat Ada sedikit garam Ada wijen Dan gula pasir Pertama, kita akan campurkan coklat dan kejunya ini Kalau kalian suka coklat, bisa dibanyakin coklatnya ya teman-teman Oke, sudah tercampur rata Habis itu kita saring atau ayak si tepung ketanya Terus kita campurkan tepung berasnya Lalu, kentang yang sudah kita fokus Kita hancurkan Jangan lupa pakai ayakan ya Biar halus Yes, seperti ini Oke Kentangnya sudah selesai Dikit lagi deh Sip, wow Oh iya, untuk takarannya Saya tulis di description box aja ya Biasa Nah, selanjutnya Kita akan campurkan gula dan garam ke air hangatnya ini Jangan lupa untuk diaduk-aduk Biar tercampur rata Jika sudah Kita akan tuangkan ke dalam campuran tepung dan kentang ini Sedikit demi sedikit ya teman-teman Jangan sampai kelempekan juga adonannya Nah, jika sudah tercampur rata Kalian jangan lupa untuk menguleninya Biar dia kalis Jadi uleninya pakai tangan aja ya teman-teman Oke, ini yang sudah selesai diuleni Tinggal kita akan bulat-bulatkan saja Seperti ini Sesuai selera ya ukurannya Nah, untuk coklat dan keju Ini juga kaku bulat-bulatin Biar mudah untuk dimasukkan Oke, langkah awal kita Pitihkan bulat-bulatannya tadi Terus dikasih Coklat dan keju Lalu diulet-bulatin aja ya teman-teman Ini gak ke video Aduh, maaf sekali Nah, ini ukurannya Sesuai selera aja Kalau kalian pengennya agak lebih besar Boleh Oh iya Kalau udah selesai diisi Kita akan celupkan ke air Si bulat-bulatan onde-ondenya ini Habis itu lalu kita Gulingkan ke wijen Jangan lupa agak sedikit di tekan ya Biar wijennya ini Gak lepas Oke, ini udah selesai dipulat-bulatkan Dan tinggal kita goreng Nah, teman-teman Tips gorengnya itu Kita panaskan minyak Tapi jangan terlalu panas Lalu kita masukkan si onde-onde Kemaren Gemelong putih Kesalahan Ini Salah banget ya Cara gorengnya Minyaknya sedikit Terus Gak kerendam gitu loh Harusnya onde-ondenya itu Sampai kerendam Apinya kecil Jadi matangnya itu sempurna Nah, kesalahannya gemelong putih itu Terus Lihat hasilnya ya Oke, ini onde-ondenya Ada dua rasa saya bikin Ada coklat keju Dan ubi keju Nah, yang ubi keju ini Ukurannya agak besar Tapi masih kurang sempurna Matangnya Oke lah teman-teman Sekian video dari gemelong putih Ini gagalnya di cara Menggorengnya ya teman-teman Jadi tadi udah saya kasih tau Cara gorengnya Biar hasilnya bagus Gemelong putih juga nanti akan Memperbaiki Nanti insya Allah Kita coba lagi untuk sendiri sih Oke teman-teman Terima kasih banyak Selamat mencoba Ini enak kok Semoga berhasil ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!